assalamualaikum hai apa kabarnya nih semua semoga selalu sehat ya nah kali ini aku mau share lagi nih kegiatanku dan kali ini kegiatanku adalah belanja seragam sekolah anakku nah di video sebelumnya kan aku ngevlog ini ya masak sayur asem terus kesekolahan aku lihat nomor ke apa ya keterima nggak nih sekolahnya dan anterin berkas-berkas dia untuk masuk SD dan Alhamdulillah semuanya tuh udah kelar udah berjalan lancar jadi deh baru ngevlog gitu ya baru kayak pengen beli-beli seragam sekolahnya jadi pas aku nanyain ke sekolahnya juga jadi kayak pakaian seragam merah putih terus pramukanya tuh beli tersendiri kecuali seragam kayak olahraga batik itu nanti dari sekolah jadi ya udah deh ini aku langsung aja ya kayak nyicil-nyicil beli perlengkapan untuk anakku masuk sekolah jadi yang pertama banget aku beli itu memang seragam merah putih sama pramuka dan di toko ini ini aku udah biasa ya dari aku kecil bahkan toko rosmi itu udah lama banget jadi waktu aku kecil tuh belanja seragam sekolahnya tuh di toko rosmi nah kebetulan tadi tuh baju putih seragam putihnya tuh ukurannya nggak ada terus rok pramukanya juga nggak ada jadi ya udah deh kita pindah lagi ke grosiran ini toko grosiran terbesar juga deket sama rumah mertu aku dan ternyata super rame banget dan Alhamdulillah udah disini lengkap juga jadi ya udah kita beli roknya sama beli bajunya gitu ya disitu dan sebagiannya juga aku belinya tuh lewat online tadinya tuh kayak seragam sekolah juga suamiku tuh bilang udah deh beli online aja kadang kita mau keluar tuh nggak sempet cuman aku kekeh nggak mau aku bilang tuh apa ya kalau seragam sekolah tuh udah deh kita ajak anaknya beli bareng biar apa ya biar jadi momen kenangan juga anaknya juga bakal selalu inget Insya Allah sampai gede karena aku sendiri aja itu masih inget gitu beli pakaian sekolah diajakin orang tua diajakin beli pakaian gitu ya beli tas jadi aku pengen pakaian sekolahnya kita beli ya udah nih yang se yang belanja onlinenya itu sebagian nah ini aku beli sepatu aku beli sepatunya itu dua pasang ya aku beli sepatu sekolah anakku yang berkat sama yang langsung kayak masukkan apa langsung masukin aja ya nggak pakai tali soalnya anakku tuh kalau pakai tali itu kurang bisa jadi apa belum belum pandai gitu ngiket talinya tuh pasti selalu copot-copot jadi ya udah deh aku beliin dia dua pasang sepatu biar untuk gonta ganti ya karena kan memang kalau SD tuh harus bener-bener warna hitam ya bukan warna yang lain lagi beda kalau TK ya gemes ya kalau TK tuh sepatunya warna pink nanti warna biru ya boleh ganti-ganti warna nah ini karena SD jadi harus warna hitam jadi ya udah deh nih aku bukain dulu ya sepatunya dan ini sepatu anakku lagi ya yang aku buka lagi nih nah ini bener-bener bagus sih kokoh kuat ya jadi aku nih langganan di toko ini nanti kalau Bunda di rumah yang pengen samaan ntar aku kasih masukin link Shopee nya ya ke di description box nya nah ini sepatu dari anakku TK tuh aku suka langganan di toko ini juga pokoknya bener-bener awet ya bagus jadi ya balik lagi deh ke toko ini belinya ya Insyaallah awet awet gitu nah nih lanjut setelah udah aku bukain ya unboxing sepatu lanjut ini aku beli lagi tuh kayak lejing kayak jilbab pokoknya aku yang aku pesen online itu sepatu lejing sama jilbab nah ini lejing anakku ya kebetulan tuh ada cuma aku pesen aja lagi karena kan anakku tuh ya Alhamdulillah dia berjilbab sekolahnya tuh berjilbab jadi aku pengen untuk kedalemannya tuh pengen pakai lejing juga terus lejingnya tuh pengennya yang polos kayak hitam terus aku ambil juga nih yang warna coklat kalau untuk pramuka terus aku warna putih juga terkadang penting ya lejing dalemannya yang kayak warna putih kadang kan ada acara sekolah kayak pakai seragam warna putih baju muslim putih jadi ya biar lebih matching aja gitu aku tuh dalemannya dalemannya tuh senada ya kalau lejingnya warnanya samaan nah ini aku pesen jilbab terus ada daleman jilbab juga ya kayak inner aku tuh pengennya warna hitam atau putih dan ternyata tuh random jadi datangnya malah warna hijau tua ya nah yaudah deh ya nanti next aku mau pesen lagi gitu yang bener-bener khusus warna hitam sama putih terus warna coklat pokoknya itu daleman jilbab nah ini aku pesen jilbab warna apa putih sama coklat ya untuk ganti-ganti dan ini bahannya bagus banget sih aku nyesel ya cuman pesen dua kayaknya next aku order lagi deh nah ini aku pesen lagi jilbab sekolah juga ya jilbab instan langsung masuk tapi ini tuh di apa ya namanya aku kasihin nama gitu loh apa ya namanya ya pokoknya jilbabnya ini aku pesen tiga jilbab warna putih warna coklat putihnya tuh ada dua nah ini aku kasihin nama gitu di jilbabnya jadi jilbab instannya dia ini nih talinya ada yang tali warna putih ada yang warna merah terus warna coklat juga nah ini aku pilih yang size M kalau jilbab yang sebelumnya itu yang jersey premium itu size S jadi aku bingung nah apa ya takut kekecilan tertakut kegedean jadi ya udah deh aku bedain size aja yang aku pakai nama ini aku size M terus yang jilbab jersey premium itu aku size S nah semoga muat tapi kayaknya sih yang size M ini gede ya harus pakai daleman atau dipakein tentu lagi penitik gitu jadi ya ya udah deh ntar kita mau coba-cobain ya nah ini anakku mau cobain sepatunya dulu dia udah gak sabar ya udah deh nih kita liatin dia ya cobain sepatunya ya 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 dan sekarang anakku lanjut ya di sepatu kedua aduh Masya Allah dia tuh kelihatan banget super seneng ya sama ya mungkin waktu kecil juga kita kalau lagi nyobain yang baru-baru sepatu baru apapun itu pasti seneng aduh apalagi kalau beli langsung ya di tokonya cuman ya itu ya sama suamiku dia bilang udah deh yang seragam aja dibeli tapi itu mah malah tadinya suruh online juga cuman aku kekek gak mau namanya anak itu kan pasti daya ingatnya tuh masih kuat memori ingatannya tuh masih bagus dan kadang tuh tersimpan gitu di memori di hatinya tuh teringat bahkan kadang kan anak kita suka bilang kita pernah kesana kita pernah beli ini dah kita pernah kesitu jadi tuh ya aku pengen apa ya menyimpan memori gitu di kepalanya di hatinya ya bahwasannya tuh waktu kecil kita pernah bareng-bareng beli pakaian sekolahnya menyambut dia mau masuk SD tuh dengan seneng gitu dengan bersuka ria ya Masya Allah seneng anaknya udah SD nih jadi kita beliin seragam bareng jadi ya dia bener-bener seneng nah ini sekarang lagi nyobain sepatunya dia bilang suka ngepas sepatunya juga ini sih aku lebihin 1 atau 2 cm gitu ya ukuran kakinya karena kan ntar kalo pake kos kaki belum lagi anaknya tuh kan pasti cepet gedenya ya jadi size sepatunya tuh emang aku gedein sedikit nah nih lanjut padahal tuh kemarin pas beli tuh sampe rumah udah cobain nah ini anaknya pengen cobain lagi ya karena sepatunya yang pesan online ini udah dateng jadi biar samaan ya udah deh nih aku mau cobain dulu ya pakein seragam sekolah anakku abone $1 abone $1 abone $1 2 abone $4 abone $4 selamat menikmati 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 selamat menikmati